Halo semuanya, Assalamualaikum karena adanya pembaruan tampilan Facebook hari ini saya akan bagikan lagi cara mengganti nama Facebook yang sudah limit atau tanpa menunggu 60 hari cara ini juga bisa diterapkan untuk banding nama unik tahap pertama nah bagaimana prosesnya agar cepat ditinjau simak terus Intro oke teman-teman kita mulai disini untuk prosesnya gunakan Facebook Lite atau browser Chrome dan disini saya menggunakan browser Chrome dan kalian langsung saja login akun Facebooknya kemudian kalian menuju ke profil dan disini kalian cek dulu ya untuk tanggal lahir Facebook ini kalian klik aja simpan info tentang Anda nah disini kalian catat atau hafalkan tanggal lahir Facebook tersebut setelah itu kalian menuju ke beranda di beranda ini kalian klik aja garis 3 pojok atas kemudian disini scroll ke bawah cari dan klik aja pengaturan jika terjadi error kalian refresh kemudian disini klik informasi pribadi kemudian kalian klik nama dan perhatikan disini nama tidak bisa diganti harus menunggu 60 hari ini bisa juga diterapkan di nama yang sudah limit langkah selanjutnya kalian tambahkan dulu nama lain kemudian kalian tulis di kolom nama lain nama yang ingin kalian ganti contoh disini akan saya ubah menjadi nama Mia Anissa jika sudah disini tampilkan checklist dan klik simpan oke kita cek profilnya dan perhatikan disini nama lain sudah terpambang di profil Facebook selanjutnya kita buat ID nya disini kalian tambah tab baru aja kemudian share ya di kolom pencarian kalian tulis atau ketikan ID.cat.pw dan kalian klik aja situs yang saya lingkarin ini oke disini kalian scroll ke bawah kemudian kalian bisa memilih ID.cat.panglades atau Pakistan disini saya akan coba buat Pakistan dan tinggal isi datanya untuk kolom paling atas yaitu your name yaitu nama lain sebagai nama yang akan kita ubah nanti kemudian kolom father name disini kalian tulis aja nama ayah bisa kalian tulis sembarang kemudian untuk kolom country atau negara tulis aja Pakistan dan untuk bawahnya yaitu tanggal lahir kalian tulis tanggal lahir sesuai dengan data Facebook tadi lalu untuk gender kalian pilih sesuai Facebook nya kemudian yang terakhir pilih file unggajah foto wajah selfie jika sudah semuanya tinggal buat kartu atau klik create card nah ID sudah jadi ya teman-teman jadi tinggal kalian download aja disini kalian klik download ID.cat now oke ID.cat sudah tersimpan di galeri selanjutnya kalian buka lagi tab Facebook lalu kalian menuju ke beranda dan kalian klik lagi garis 3 pojok atas kembali lagi kalian klik pengaturan disini refresh nah disini kalian periksa dulu ya untuk keamanan dan login nah perhatikan disini kalian harus keluarkan dulu ya dari semua sesi masuk yang ada sisakan hanya 1 sesi masuk aja oke ya tinggal 1 sesi masuk selanjutnya kalian buka atau aktifkan VPN untuk VPN kalian bisa menggunakan VPN apapun dan disini saya menggunakan VPN proxy untuk linknya sudah saya sediakan ya di deskripsi yang penting disini untuk VPN ada server India jadi kalian disini pilih aja untuk lokasi dan tinggal cari atau pilih India kemudian tinggal hubungkan oke sudah terhubung kembali lagi ke Facebook oke ya disini sesi masuk masih di Indonesia kalian refresh nah sekarang sudah menjadi sesi masuk ke India tepatnya disini Mumbai langkah selanjutnya kalian disini tutup tab Chrome dan kalian tunggu 3-5 menit dan pastikan untuk VPN jangan sampai terputus nah setelah sudah 3-5 menit kalian buka lagi Chrome nya tadi dan kalian cek kembali sesi masuknya dan disini VPN belum terputus ya teman-teman masih masuk ke IP atau lokasi India selanjutnya kalian kembali ke beranda dan klik lagi garis 3 pojok atas kemudian klik lagi pengaturan kita akan menuju ke pengaturan ubah nama klik informasi pribadi jadi klik nama nah disini kalian klik aja pelajari selengkapnya kemudian scroll ke bawah kalian klik aja mengisi formulir ini nah karena adanya pembaruan tampilan sekarang halaman tidak tersedia ya teman-teman nah untuk mengatasi hal ini kalian kembali lagi ke pengaturan ubah nama tadi nah tepatnya di halaman ini selanjutnya disini kalian menuju ke URL atas disini kalian klik aja icon pensil untuk mengeditnya disini ada M kalian ubahnya menjadi M basic nah seperti ini tinggal buka nah tampilan sekarang sudah ke alamat M basic dan tinggal kalian klik pelajari selengkapnya kemudian seperti tadi ya scroll ke bawah klik mengisi formulir ini nah sekarang kita sudah mendapatkan formulir untuk banding nama dan disini link berubah lagi ya menjadi M Facebook ubah lagi menjadi M basic oke sudah ke M basic kemudian scroll ke bawah kalian ubah bahasa dulu nah disini ada klik tambah oke kita sudah ke halaman bahasa kalian scroll ke bawah aja cari untuk bahasa Tamil nah yang ini ya tinggal kalian klik oke bahasa sudah berubah menjadi Tamil selanjutnya kalian kembali atau back agar menuju ke formulir banding nama tadi nah sudah kembali ke formulir banding nama tinggal kita banding nama sesuai dengan nama lain tadi jadi disini untuk kolom paling atas adalah Mia kemudian kolom tengah kosongin dan kolom 3 Anissa oke selanjutnya scroll ke bawah untuk alasan kalian pilih aja 3 dari atas yang artinya ini kalau bahasa Inggris spelling mistake selanjutnya pilih fail nah kalian unggah ID card yang sudah dibuat tadi oke jika sudah semuanya tinggal klik kirim ya nah klik disini nah ini adalah keterangan bahwa banding sudah terkirim coba kita cek di pesan masuk dukungan kalian scroll ke bawah nah klik aja bagian yang ini nah kalian klik dashboard paling atas nah ini adalah laporannya ya teman-teman bahwa banding sedang ditinjau kasus dibuka selanjutnya kalian tinggal tunggu aja balasan atau respon dari facebook paling lama 3 hari selanjutnya kalian keluar atau log out akunnya dan sebelum dapat balasan dari facebook yang dikirim di email kalian jangan login akun facebook ini dulu biar sesi masuknya tidak bocor dan untuk VPN disini kalian offkan aja oke ya setelah 10 jam saya dapat email dari facebook nah disini keterangan banding diterima dan nama sudah diperbarui coba kita cek ya langsung login akun facebooknya nah nama pun disini sudah ganti ya teman-teman coba kita cek langsung di dashboardnya oke disini kalian bisa ubah lagi ya ke bahasa Indonesia nah langsung ada ya pemberitahuan dari facebook nah ini adalah pemberitahuan yang ada di dashboardnya nah seperti ini ya sama seperti di email tadi nama sudah diperbarui usahakan disini untuk pilihan ganti namanya nama palit dan VPN jangan sampai bocor agar banding diterima oke teman-teman seperti itu jadi sangat mudah ya teman-teman oke semoga informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye